Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya disini saya mau berbagi dan kali ini saya mau praktek ya antara SCC model jadul dengan elko yang saya pegang ini ya teman-teman ya nanti apa yang terjadi teman-teman ya nah bagi yang sudah like, saya ucapin terima kasih sudah mendukung channel saya bagi yang belum, silahkan di like, di subscribe jika nanti saya membuat video baru, teman-teman yang pertama yang dapat mengaksesnya gitu ya teman-teman ya oke disini video saya adalah mau uji coba konon atau mungkin pernah ya ada yang mencoba ya bahwa elko ini dapat menggantikan aki gitu ya untuk dipasang di SCC kemudian nanti bisa beroperasi apakah benar? dan disini saya mau praktek sementara elko yang saya pergunakan ini adalah 50V 10.000uV nanti saya masukkan di input sebagai pengganti aki apakah disini bisa nyala atau tidak ya kita lihat bersama-sama teman-teman ini sebagai pembuktian saja bila mana nanti bisa nyala artinya elko ini benar-benar bisa kita jadikan sebagai pengganti aki teman-teman oke kita langsung saja kita sambung-sambungkan terlebih dahulu teman-teman karena disini saya ini penasaran teman-teman ada yang mengatakan kalau elko itu bisa kita jadikan sebagai pengganti aki kemudian bisa kita rangkai di SCC ya sehingga kita tidak perlu aki lagi hanya butuh SCC kemudian elko lalu input dari panel surya kita nanti kita lihat bersama-sama ini sudah saya sambung teman-teman ya bisa dilihat dan ini saya kasih si kring karena untuk jaga-jaga bila mana terjadi sesuatu biar tidak bahaya ya teman-teman ya kita pastikan terlebih dahulu untuk kutub positif dan kutub negatifnya agar tidak salah sudah saya pastikan ini aman kemudian ini saya ambil dari tegangan atau arus panel surya saya teman-teman ini yang saya bergunakan 50 Wp ya nanti kita cek sebagai pembuktian bahwa ini memang ada arusnya dari panel surya teman-teman ini sebagai lampu pengetesan kalau ini ada tegangan nah ini teman-teman nyala ya ini tegangan dari panel surya saya teman-teman 50 Wp selanjutnya akan saya sambungkan ke input SCC apakah di sini lampunya bisa nyala kalau bisa nyala artinya kita berhasil dan kita bisa hemat ya tidak usah membeli aki kita hanya butuh seperti ini saja kita sudah bisa membuat PLTS secara sederhana sekali ya teman-teman ya yang kutub atau arus dari panel surya yang negatif sudah saya sambungkan ke negatif ini teman-teman kemudian kita tinggal masukkan yang positif apakah berhasil tidak berhasil teman-teman lampu tidak nyala sekali lagi lampu tidak nyala lampu tidak nyala teman-teman artinya elko ini tidak bisa kita jadikan sebagai pengganti aki ya teman-teman ya demikian teman-teman hasil praktek saya hasil uji soba saya bisa teman-teman lihat sendiri bahwa elko ini tidak bisa menggantikan aki sepenuhnya gitu ya teman-teman ya terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya